Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo 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 Ketemu lagi dengan Kibledek dalam sketch Gambar kerajaan-kerajaan di Nusantara Kali ini Kibledek mau membahas tentang Anusapati Yaitu kerajaan kedua dari kerajaan Singosari Oke sebelumnya Alangkah baiknya yang belum subscribe Di subscribe Di like, di komen Dan alangkah baik lagi Di share ke teman-teman yang lain Oke kita masuk ke pembahasan Sambil melukis Sketsanya Kibledek membacakan narasinya Oke simak Batara Anusapati Adalah raja kedua Kerajaan Tumapel Yang terkenal dengan nama Kerajaan Singosari Menurut versi Negara Gertagama Pemerintah pada tahun 1227-1248 Tapi menurut versi Kitab Pararaton Pemerintah pada tahun 1247-1249 Disini ada dua versi Dari kitab Pararaton Dan kitab Negara Gertagama Menurut versi Kitab Pararaton Anusapati adalah putra Pasangan Tunggul Ametung Dan Ken Dedes Ayahnya dipunuh oleh Ken Arok Sewaktu dirinya masih Dalam kandungan Ken Dedes Ken Arok Kemudian menikahi Ken Dedes Sehingga Anusapati Adalah anak diri Dari Ken Arok Setelah Anusapati tumbuh Dewasa Anusapati mengetahui Kalau pembunuh Ayahnya adalah Ken Arok Maka Anusapati Berniat Membalas dendam Kepada Ken Arok Anusapati Berhasil Mendapatkan Keris Buatan Empu Gandring Yang dulu Digunakan oleh Ken Arok Untuk membunuh Ayahnya Dan Dengan keris Itu pula Anusapati Membunuh Ken Arok Sepeninggalan Ken Arok Anusapati Naik tahtah Pada tahun Saga 1170 Atau Tahun 1248 Menurut Versi Para Raton Pemerintahnya Dilanda kegelisahan Karena Cemas Akan Ancaman Ancaman Balas dendam Anak-anak Ken Arok Puri Tempat tinggal Anusapati Pun Diberi Pengawalan Ketat Bahkan Dikelilingi Oleh Parit Dalam Meskipun Demikian Toh Jaya Putra Ken Arok Dari Selir Bernama Ken Umang Tidak Kekurangan Akal Suatu hari Ia mengajak Anusapati Keluar Mengadu Ayam Anusapati Menurut Tanpa Surikya Karena Hal itu Memang Menjadi Kegemarannya Saat Anusapati Asik Menyaksikan Ayam Bertarung Tiba-tiba Toh Jaya Menusungnya Dengan Menggunakan Keris Empu Gandring Anusapati Pun Tewas Seketika Peristiwa Itu Terjadi Pada Tahun Saka 1171 Atau Tahun 1249 Masehi Sepeninggalan Anusapati Toh Jaya Naik Tahtah Namun Pemerintahnya Hanya Berlangsung Singkat Karena Ia Kemudian Tewas Pada Tahun Saka 1172 Atau Tahun 1250 Masehi Akibat Pemberontakan Rangga Uni Putra Anusapati Menurut Versi Kitab Nagara Gertagama Anusapati Anusapati Adalah Putra Dari Ranggah Rajasa Sang Kirinata Putra Yaitu Nama Pendiri Kerajaan Tumapel Dengan Kata Lain Ia Adalah Putra Ken Aro Karena Kitab Nagara Gertagama Tidak Pernah Menyebut Adanya Tokoh Tunggul Ametung Dikisahkan Pula Bahwa Batara Anusapati Memerintah Sejak Tahun 1227 Menggantikan Ayahnya Pemerintah Hanya Berjalan Tenang Seluruh Tanah Jawa Aman Dan Tunduk Kepadanya Anusapati Akhirnya Meninggal Pada Tahun 1248 Dan Digantikan Putranya Yang Bernama Wisnu Wardana Alias Rangga Wuni Untuk Menghormati Arwah Anusapati Didirikan Candi Digidal Dimana Ia Dipuja Sebagai Siwa Itulah Menurut Versi Kitab Nagara Kertagama Nama Anusapati Hanya Terdapat Dalam Kitab Pararaton Dan Kitab Nagara Kertagama Naskah Pararaton Ditulis Ratusan Tahun Sesudah Zaman Tumapel Dan Majapahit Sedangkan Kitab Nagara Kertagama Ditulis Pada Pertengahan Masa Kejayaan Majapahit Dalam Beberapa Hal Urayan Nagara Kertagama Cenderung Lebih Dapat Dipercaya Daripada Kitab Pararaton Karena Waktu Penulisannya Jauh Lebih Awal Jika Jika Dalam Kitab Pararaton Disebutkan Anusapati Mati Karena Dibunuh Toh Jaya Maka Nagara Kertagama Menulis Anusapati Mati Secara Wajar Nama Anusapati Memang Tidak Pernah Dijumpai Dalam Prasasti Apapun Sedangkan Nama Toh Jaya Ditemukan Dalam Prasasti Mula Malurung Tahun 1255 Yaitu Selisih 7 tahun Setelah Kematian Anusapati Dalam Prasasti Itu Tokoh Toh Jaya Disebutkan Menjadi Raja Kadiri Menggantikan Adiknya Yang Bernama Guning Baya Jadi Pemberitan Pararaton Bahkan Toh Jaya Adalah Raja Tumapel Atau Singosari Adalah Keliru Berdasarkan Prasasti Tersebut Tokoh Toh Jaya Mungkin Memang Tidak Pernah Membunuh Anusapati Sesuai Pemberitaan Nagara Kertagama Jika Toh Jaya Benar-benar Melakukan Kudeta Disertai Pembunuhan Maka Sasarannya Pasti Bukan Terhadap Anusapati Melainkan Terhadap Kuning Baya Itulah Sekilas Cerita Anusapati Dari Kitab Pararaton Dan Kitab Nagara Kertagama Oke Yang belum Subscribe Disubscribe Di Like Di Comment Dan Di Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Sobat-sobat Selalu Sehat Walafiat Di sub indo by broth3rmax